Ratusan masyarakat desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh hingga kini mendambakan penerangan listrik dari PLN. Sejak muluhan tahun desa ini berdiri, warga belum pernah menikmati penerangan listrik dari PLN. Belum masuknya listrik membuat warga ketinggalan informasi. Bahkan yang lebih memprihatinkan kondisi ini berimbas pada tahap perekonomian warga yang jauh di bawah garis kemiskinan. Selama ini kebanyakan masyarakat menggunakan genset untuk penerangan malam hari. Namun tidak sedikit juga masyarakat hanya menggunakan penerangan ala kadarnya. Warga desa Bukit Bakar mengaku telah berulang kali mengajukan kepada PLN. Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang pasti terkait permintaan tersebut. Nah yang dikeluhkan masyarakat sini tuh minta bantu sama pemerintah. Kalau secepatnya lampu lah. Penangkang listrik gue ya? Ngapain buat lampu? Itu karena pakai mesin diesel terus kami habis duit banyak. Sejauh ini PLN belum masuk ya? PLN belum masuk selama ini? Belum. Kami ya secepatnya lah kalau bisa cepat lah masuk sini. Selain mengeluhkan kondisi listrik, masyarakat juga mengeluhkan akses jalan ke desa Bukit Bakar yang sering terputus saat hujan mengguyur. Kondisi jalan tanah merah belum pernah mendapat pengerasan dan sering membuat kendaraan warga terpuruk. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.